selamat menikmati menandakan kita disuruh untuk bersuci dalam keseharian kita pun mesti kita bersuci jadi usahakan kita dalam segala hal itu suci, enggak kotor kalau kita kotor itu berarti kita tidak menjalani agama kita apanya kotor kamar mandinya kotor bajunya kotor rumahnya kotor kamarnya kotor, apanya semuanya kotor itu menandakan kita tidak menjalani agama kita kebersihan itu bagian daripada iman walaupun hadis ini ada ulama mengatakan da'ib, tapi hadis ini semakna dengan ruh islam bahawasannya kita ini mesti suci mesti bersih jadi apa-apa bersih baju bersih bukannya baru bersih bersih enggak mesti baru ada ulama sufi bajunya jelek tapi bersih bukan kotor bersih bersih bajunya enggak baru jadi usahakan kita itu bersih jangan jorok jangan kotor jorok ini kalau ada agama saya yakin insya Allah agama-agama yang lain mengajarkan untuk bersih bersih tutup aurat kalau ada agama yang mengajarkan kotor-kotor jorok-jorok ini pasti ada penyimpangan tapi agama yang paling benar hanya is inna dina'indallah islam ada satu agama mandi di kolom sambil kelihatan aura ketutup aurat akbar aja aurat akbar aurat akbar itu berarti gini saya yakin insya Allah itu ada penyimpangan boleh di cek itu ada penyimpangan karena agama dari atas islam semua cuma ada perubahan 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 islam membenarkan semua nah jadi kita berusaha untuk bersuci bersih-bersih apapun berusaha untuk bersih jangan kotor jangan itu gambaran seorang muslim bersih kerja kita habis bekerja itu kita bersihin lagi semua sapuin datang bersih keluar bersih habis kerja kotor-kotor nih taktek 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 tukang ini tukang yang bagus habis dia kerja dibersihin lagi tuh kita pun begitu habis kerja habis kerja kita bersihin lagi sapuin tinggal dalam keadaan bersih jangan kita tinggal dalam keadaan kotor itu bukan pekerja yang baik bersihin lagi taruh di mana tempatnya tinggal dalam keadaan bersih dan kamu tinggal dalam keadaan berantakan itu bukan pekerja yang baik pekerja yang baik pulang dalam keadaan bersih datang bersih pulang bersih itulah ruh islam kalau Allah Allah berfirman itu hikmahnya sedikit jangan sampai kita punya jargon anna zopatu minal iman kitanya kotor jangan sampai wa anzalna minas sama ima antauro kami turunkan dari langit air yang suci justoratu diseratkan di ropil hadasi untuk mengangkat hadas wan najasi dan najis ma un mutlakun akan air mutlak jadi mesti pakai air bersih air mutlak wa huwa ma yakau alaih ismu ma'in bila qaidin huwa dia adalah ma yakau sesuatu yang jatuh yang terjadi alaih atasnya atas sesuatu itu ismu ma'in nama air nama air bila qaidin dengan tanpa qaid air itu air mutlak ini namanya air mutlak ditanya ini air apa air air bening ini namanya air mutlak ditanya ini air apa air bening air minum mutlak air di gelas namanya air mutlak ini bisa udu pakai ini kalau tahu ilmunya bisa bisa dibolongin di bawah ya polongin di pecah dituangin sedikit bisa kalau tahu ilmunya bisa udu segini aja bisa itu namanya bila qaidin nanti qaid ada dua ada qaid ya lazim ada qaid munfak qaid lazim itu qaid yang gak pernah lepas seperti apa ada sifat di belakangnya seperti air spray air coca cola ya air coca cola itu namanya qaidnya lazim mau taruh di mana itu air kita tanya ini air apa air coca cola taruh di gelas air apa coca cola taruh di botol air apa coca cola taruh di ember air apa coca cola taruh di plastik coca cola itu namanya itu namanya kaitnya lazim kapan aja selalu nempel ada kait munfak kait yang bisa berpisah air apa air sumur pindahin ke ember air bersih pindahin ke kolam air kolam pindahin ke botol air botol air bersih air macam-macam namanya kait munfak yang bisa berpisah ini tanpa kait dia tanpa kait air aja termasuk tanpa kait adalah kait munfak kalau kait munfak gak apa-apa termasuk mutlak jadi kait munfak kait munfak kait munfak termasuk mutlak kait lazim bukan air mutlak gak boleh buat udu kait lazim air coca-cola gak boleh buat udu sekalipun tuh air coca-colanya selebar ya daerah Jakarta bukan ibu kota lagi ya sekalipun seluas Jakarta semuanya coca-cola bapak ibu bapak ibu udu pakai itu gak sah udu maka air yang berubah maka yang berubah air maksudnya bi mustagenan anhu mustagenan anhu yang air dapat berhindar darinya ya yang air dapat berhindar darinya mustagenan anhu ini kalau diartikan terleknya yang terkaya darinya maksudnya air dapat berhindar darinya jadi kalau begitu ada sesuatu yang air bisa berhindar gak berhindar gitu ya tanah itu gak bisa berhindar lumut gak bisa berhindar emang disitu ini dia berubah dengan sebab sesuatu yang dia bisa berhindar contoh kaza'faron seperti za'faron za'faron satu sesuatu zat berwarna kuning bau wangi macam-macam dia bisa berhindar itu dia kunyit sama itu kunyit dia bisa berhindar dia berubah tangka yuran dengan berubah yang dapat mencegah kemutlakan nama air artinya nama air itu jadi berubah tadinya air bening kayak begini air ini bening lalu kejatuhan kunyit jadilah kuning kunyit itu suci gak suci tapi air ini sudah berubah namanya air apa air kunyit maka air ini ghoiru tohurin tidak menyucikan walaupun suci air kunyit sucikan air kunyit suci buktinya kita boleh minum tapi tidak tohur tidak mensucikan air fanta gak boleh buat udu air teh gak boleh buat udu wala yadurru tagoyirun layam na'u isma dan tidak madarat tidak merusak oleh perubahan yang tidak mencegah nama air itu layam na'ul isma artinya perubahannya sedikit airnya masih tetap umpama kita punya kolam ada kolam kita kejatuhan sabun sedikit doang kan sudah begitu tapi kalau sabunnya sampai mewarnai semua itu jadi airnya suci tapi tidak menyucikan berubah air air sabun itu berubah namanya kalau sedikit doang enggak dan tidak juga berubah dengan sebab diam diam kenapa berubah dengan sebab diam lama dia berubah dengan sebab diam lama diam lama artinya apa maksudnya air itu sudah lama sehingga warnanya berubah kuni warnanya hijau pernah melihat air hijau di dalam kolom wat tuhlubin tuhlab tuhlib tuhlub boleh dua tuhlubin dan air berubah dengan sebab tinin tanah dengan sebab tanah ini enggak apa-apa dengan sebab tanah berubahnya karena tanah kebanjiran warna airnya apa coklat boleh tu mandi hadas disitu boleh uduk boleh disitu wat tuhlubin dan lumut air itu berubah lantaran lumut umpamah di kolom kolomnya sudah kelamaan saking lamanya ada lumutnya ada pernah begitu uduk disitu boleh atau contoh yang sekarang ini kita punya torrent nah ini suka banyak lumut kan ini karena biasanya torrentnya warnanya kuning warnanya oranye makanya warnanya jangan oranye biru kalau biru insyaallah dia enggak ada lumut kalau ada juga karena udah lama itu kan ada lumut itu masyaallah dan ketahuan itu airnya nanti bau itu suci menyucikan kenapa karena dia lamutagairun tidak berubah artinya tidak merusak nama air tidak merusak nama air apa dia berubah dengan sesuatu yang air enggak bisa berhindar darinya emang dirinya air ada di begitu lumutnya ada di air tanah emang air tempatnya di tanah dan sesuatu yang ada di tempat ngalir dan jalannya air berubah dia di tempat ngalirnya berubah warnanya warna coklat warna tanah itu juga enggak apa-apa dan seperti ini artinya tidak artinya seperti ini suci menyucikan berubah dengan sembah mujawir air yang bertetangga air yang bertetangga kaudin seperti udin kayu kayu nyemplung ke dalam kolom itu enggak apa-apa sepanjang kayunya enggak ada najis itu namanya mujawir wadunin minyak enggak apa-apa atau dengan tanah yang dilempar tanah dilempar pada kaul azar kaul yang lebih kuat yang lebih jelas lebih kuat maksudnya itu enggak apa-apa jadi kolom ada kolom lalu kita buang tanah di situ segempelan kita secekelan kita kita buang tanah di situ airnya berubah menjadi coklat itu enggak apa-apa buat suci menyucikan dimakruhkan air musammaz air yang dikenakan sinar mata hari tapi makrunya kalau tempatnya ya kalau beliau imam nawawi mau tempatnya bagaimanapun keadaannya bagaimanapun makruh oh disini makruh ada yang mengatakan bahwasannya kalau tempatnya bisa di patri bisa di sordel itu yang bikin makruh kalau yang enggak enggak seperti apa seperti plastik itu kan enggak enggak apa-apa plastik di atas torun kita kan panas enggak apa-apa kemudian kalau daerahnya itu daerah panas kalau kita Indonesia bukan daerah panas sepanas apapun kita tidak seperti sepanas di Mekah jadi kita enggak termasuk daerah yang panas bukan bahkan di dalam kita bayi juri Mesir bukan termasuk negara panas bagaimana kita Mesir aja kagak tapi kalau Mekah Masya Allah sampai ke sana belum pernah pergi ke sana sampai ke sana kayak di open musim panas itu masih mending musim panas kalau musim dingin waduh lebih lebih lagi makanya ada yang mengatakan kita lebih enakan musim panas daripada musim dingin kalau musim dingin mau kemana kita ke dalam dingin juga walaupun sekarang ada katanya penghangat ruangan ada kalau musim panas kita ke dalam ada AC gitu ya wal musta'malu fi fardit to'arati wallah wa'anam nisa do'anam do'anam Terima kasih.